Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Tobi Time Kali ini kita akan mainkan game Help the Hero ya Dan di game ini kita akan membantu superhero untuk menyelamatkan orang-orang guys Bagaimana gamenya? Langsung saja yang penasaran kita mainkan gamenya di level ke satu guys Nah disitu ada superhero yang pakai kardus guys Waduh ternyata superhero-nya bocil ya guys ya Nah disitu ada tutorial kita pakai guntingnya guys ya Gunting itu apa ya kita lihat ya Oh ternyata untuk matanya guys ya Ternyata superhero-nya bocil dan kita disuruh memilih sayapnya guys ya Kita pakai warna favorit kita aja deh Kita pakai warna biru ya guys ya Nah kita sudah berhasil menjadi superhero guys Coba kita lewat dari mana? Lewat dari jendela aja deh guys Coba ya kita lewat dari jendela Oke kita sudah menjadi bocil superhero Kita lanjut lagi guys Disitu ada kucing yang dibawahnya ada anjing yang marah guys ya Dan kita harus menyelamatkan kucing itu guys Coba kita pakai kayu aja ya guys ya Kita pakai kayu Nah anjingnya kabur Dan kita harus menyelamatkan kucing itu pakai tangga guys Nah kita pakai tangga ya Kita naik dan menyelamatkan kucing itu Waduh ternyata bocilnya takut ketinggian dong guys Kita ulangi dulu ya Nah disini kita pilih ini aja ya guys ya Tangkap ubur-ubur ya Kayak di spongebob itu ya guys ya Nah ternyata kucingnya lompat disitu guys Dan kita disayang sama kucing ya Dan kucingnya ini lapar guys Bagaimana kalau kita kasih duri ikan ya Coba kita kasih duri ikan guys Waduh kucingnya malah meninggoy dong guys Kenapa kita salah-salah terus ya Kita ulangi lagi deh guys Kita kasih susu aja kucingnya guys ya Karena kalau kita kasih duri ikan dia meninggoy guys Oke kita kasih susu Wah ternyata dilatin soang sama dia dong Oke guys di level ketiga Nampaknya kita harus membantu seorang nenek-nenek yang mau menyebrang ya Kita pakai kan sepatu roda aja neneknya guys Nah selamat dong Tapi malah mobilnya tabrakan guys Eh ada pencopet yang mau mencuri tas nenek itu dong nampaknya guys Wah kita lihat ya Wah beneran dong tas nenek itu dicopet guys Ayo kita kejar copetnya guys Oke nenek itu minta tolong sama kita ya Kita tolong pakai skuter aja ya guys ya Kita kejar pencurinya pakai skuter guys Ayo dimana kepu pencuri Oke kita lihat disini ada dua pilihan guys Ada kentang sama suriken ya Coba kita pakai kentang guys Oke kita lihat ya Pakai kentang Waduh nyangkot dong di mesinnya Dan kita berhasil menangkap penjahat itu guys Oke kita lanjut lagi ya guys ya Di level 4 ternyata penjahatnya lari guys Hmm bagaimana kalau kita pakai ini aja deh guys Nah kita pakai bombon karet ya Nah bisa kita tempel gas beracunnya itu Lanjut kita apain ini guys Ternyata ada mobil yang tabraannya guys ya Hmm kita angkat aja pakai ini guys Nah pakai alat ini ya Kita lihat alat itu Alat pengangkat mobil ya guys ya Oke kita lihat apakah bisa guys Nah bisa dong Bisa kak guys Nah bisa guys Oke lanjut kita harus Apa guys mengejar pencurinya Waduh ternyata ada gojilanya guys Hmm bagaimana kalau kita Roket atau kita kasih pisang ya Kita kasih pisang aja deh Nah kita kasih pisang guys Apakah dia senang Oh ternyata kita panggil King Kong guys Oke ini adalah Godzilla versus King Kong ya Dan ternyata dimenangkan oleh King Kong guys Oke guys kita sudah berada di level 5 ya Disitu ada abang-abang yang telah terbakar oleh api guys Bagaimana kalau kita tutup martil ininya ya guys ya Pemadamnya itu Kita lihat Wah ternyata muncarat ke atas dong Dan abang itu selamat guys Kita lanjut lagi Disini ada telepon yang telah kedinginan Bagaimana kalau kita bakar aja guys ya Nah apakah bisa Oh ternyata bisa dong guys Lepas gemboknya Wah ternyata di dalamnya ada Superman guys Wah itu baru kostumnya sangat cantik guys ya Kalau kita ini masih bocil guys Dan kita mau masuk ke bar itu guys Dan ada penjaganya Bagaimana kalau kita kasih pija aja guys ya penjaganya ya Apakah senang guys Eh ternyata ada di dalam Lubang itu ada sesuatu guys Kita lihat ya Waduh ternyata nampaknya itu huluk ya guys ya Tangannya hijau gitu Dan dia mengajar penjaganya guys Dan kita bisa masuk ke bar itu ya Di level 6 guys Kita sudah berada di dalam bar itu ya Dan kita disuruh memilih 2 pilihan ini guys Coba kita pilih ini ya Wah ternyata itu abang kita ya guys ya Oke kita dibantu sama abang ini guys Oke kita lihat guys Kita lihat lagi ya Disini ada apa Oh ada mainan banteng guys Bagaimana kalau kita tali aja mainan bantengnya ya Kita lihat guys Oke kita berhasil lewat Nah disitu ada pintu yang telah tergembok guys Bagaimana kalau kita buka gemboknya itu Pakai ini guys Nah pakai pingset itu ya Kita lihat Waduh gak berhasil dong guys Kita ulang ya Nah kita pakai gergaji aja guys ya Kita gergaji aja ngeboknya Semoga aja berhasil guys Nah kita berhasil masuk Ke ruangan rahasia itu Itu ruangan rahasia apa sih guys Oh ternyata pencuri nenek-nenek tadi Atas nenek-nenek Disitu ternyata guys Oke kita gunting aja ini ya Pager yang ada disini guys Waduh ternyata pagernya berlistrik guys Jadi kita kesetrum ya Kita siram aja pakai guys Beracun ini aja deh guys Nah kita siram ya Kita lihat guys Oh berhasil melepuh dong pagarnya guys Dan penjahatnya masih disitu Wah dia melempar bom asap guys Bagaimana kalau kita Ini aja deh Kita sedot aja deh guys Nah bisa dong guys Lanjut Eh ternyata gak bisa dong guys Oke kita ulang ya Nah disini kita pilih kipas angin aja ya guys ya Agar asapnya itu beterbangan Yes berhasil guys Kita lanjut pengerjaan kita Eh pengerjaan Pengejaran Wah disitu ada abang kita guys Kita minta gonceng aja deh Waduh kita ketinggalan guys Waduh Kita ulang ya Oke guys coba kita naik Di belakang abang ini aja ya guys ya Nah berhasil dong Ayo kita kejar penjahatnya guys Kita lanjut lagi Kita pengejaran ini ya Kita pakai baling-baling bambu aja deh guys Nah Wah kita berhasil terbang dong Sama abang kita guys Oke disini sudah deket ya Kita pakai ini aja guys Sekarang kita sudah deket Kita pakai alat panah ini aja Dan kita sudah berhasil di belakang abang itu Wah serta abang ini naik apa guys Apa namanya Kereta api Coba kita naik dulu guys Waduh Kita nabrak pembatas jalan itu ya guys ya Kita ulang kita ulang guys Nah disini kita pilih Turun aja ya guys ya Kita pilih turun aja Nah berhasil dong guys Oke Kita sudah berada Di kereta api penjahat itu juga ya Oke guys kita sudah berada di kereta apinya ya Bagaimana kalau kita pakai ini aja guys Tapi kita belum berhasil masuk ke gerbongnya ya Apakah ini sudah berhasil masuk Nah disitu penjahatnya malah melempar TNT guys Yang mau meledak ya Kita potong yang mana guys Yang potong layar bidau Atau potong layar merah ya Kita potong layar merah aja deh guys Semoga aja berhenti Yes berhenti guys Kita lanjut lagi Waduh Kita mau ditodong pistol guys Coba kita ini aja guys Kita pilih yang ini ya Nah kita tarik Itu apa yang terjadi guys Nah kita berhasil masuk di Kotak bersama penjahat itu guys Oke guys kita sudah berada di dalam sama penjahatnya ya Ternyata ruangannya gelap banget guys Kita pakai center aja ya Nah disitu ada penjahatnya Bagaimana kalau kita pakai tumbuhan ini aja guys Nah tumbuhan ini Eh ternyata tumbuhan pembuka Itu guys boxnya Dan penjahatnya berhasil kabur lagi ya Kita pakai tas ini aja deh guys Nah itu tas apa ya Kita lihat Oh ternyata tas pengembang Dan kita berhasil kabur juga dari box itu ya Dan disitu penjahatnya ternyata lagi naik pesawat guys Waduh penjahatnya mau diturunkan sama pramugari ini ya Karena dia tidak punya tiket guys Bagaimana kalau kita pakai parasut aja deh guys ya Kita pakai parasut apakah berhasil guys Kita lihat ya Wah bisa berhasil dong guys Kita lihat lagi disini Don't panic I will help you Oh kita bantu penjahatnya pakai tas ini juga ya guys Waduh ternyata salah tasnya guys Ternyata tasnya isinya adalah baju ya Coba kita ulangi dulu guys Nah disini pramugarinya Melempar penjahatnya dari atas guys Oke Lalu kita pakai tas ini guys Oke kita kejar penjahatnya ya Ternyata bocil ini ada baik-baiknya juga ya guys ya Dia membantu penjahatnya guys Coba kita pakai tali pinggang Nah kita berhasil kabur dari ini guys Waduh kita nyangkut malahnya Kita pakai kampak aja deh guys ya Kita pakai kampak Oke kita berhasil turun dari pon kelapa sawit itu guys Di level 12 ternyata ada kingkong yang tadi melawan gojila ya guys ya Ternyata kingkongnya itu jahat guys Bagaimana kalau kita kasih harta karun aja ya guys ya Nah kita lihat Wah ternyata ada kapten bajak laut guys Ternyata itu harta karunnya sih kapten bajak laut ya Oke kita lanjut lagi disini Oh ternyata pesawat yang kita naik Kecelakaan guys Bagaimana kalau kita tekan tombol ini aja ya guys ya Itu tombol apa ya kita lihat ya Oke kita tekan Oh ternyata itu menghilangkan asapnya guys Oke kita lanjut lagi disitu ada sungai guys Hmm coba kita kasih jebakan dulu Kita lihat sungainya aman enggak guys Oh disitu kita bisa manggil kawan kita ya guys ya Ternyata baik juga itu guys Mau menyelamatkan kita dari sungai itu ya Di level 13 kita sudah berada di kapal sama temen kita tadi ya guys ya Dan nampaknya bocil kita kepanasan kita pakai payung aja ya guys ya Nah nampaknya sudah iup Dan disitu ada putri duyung guys Oke putri duyungnya menyanyi tapi suaranya jelek ya guys ya Kita pakai ikan aja guys Nah kita sumbat mulutnya ya agar tidak nyanyi lagi Lanjut lagi guys disitu ada kapal yang besar Kita pakai magnet aja guys ya Nah kita pakai magnet aja untuk naiki ke kapal itu guys Oke kita ambil dulu mixway kita ya Oke kita lanjut lagi guys Di level 14 ada putri duyung yang tadi ya guys ya Dan dia ditangkap di jaring guys Bagaimana kalau kita pakai cincin aja guys ya Ini cincin apa ya guys ya Oh ternyata bisa manggil bantuan guys Oke putri duyungnya selamat ya Kita lihat lagi Wah ini ternyata penculik putri duyungnya guys Kita pakai tombak aquaman aja ya Kita lihat Oh ternyata kita bisa memanggil aquaman guys Dan kita bisa manggil bantuan aquaman ya Disini ada alien Ini bagaimana kalau kita kasih kain guys Oh kita bersihkan kacamatanya ya guys ya Oke itu adalah menjadi teman kita guys aliennya ya Mantap 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 Kita lanjut lagi guys di level 15 ya Dan disitu kadernyata kapalnya bocor guys Jangan sampai kapalnya bocor dan menjadi film Titanic kedua ya Kita naik aja deh ke atas guys Oke bodoh amat ya mau jadi film Titanic kek Karena kan ini gak kapal kita ya guys ya Coba kita congkel aja pintunya pakai link disini ya guys ya Oke kita lihat Agar menjadi sampan kita guys Nah kan bener Lanjut lagi Kita lihat lagi guys ada apa Oke ada teman kita yang tadi ya Kita pakai pedang aja guys Oh ternyata penculik Eh penculik lagi Pencurin tas nenek Berhasil kita tangkap guys Atau si malingnya ya Oke kita sudah menangkap si malingnya guys Lanjut disitu ada harimau Kasian banget kita selamatin aja deh Pakai pelampung ini guys Nah kita berhasil menyelamatkan harimau Lanjut lagi guys kita berjalan Eh disitu ada gurita dong Oke kita lihat apakah kita selamatin atau kita dayung ya Kita dayung aja deh Karena kan gurita sudah ada di laut ya guys ya Oh ternyata kita nurunkan barang guys Agar kapal kita tidak tenggelam ya Oke kita lanjut lagi guys Disini ada apa kita lihat ya Eh ada puting beliung Kita bisa minta bantuan ke putri duyung atau alien ya Kita minta bantuan ke putri duyung aja deh Kita lihat ya putri duyungnya ngapain guys Kita lihat Oh ternyata putri duyungnya membantu mendorong kita guys Oke terima kasih putri duyung Lanjut lagi Wah ternyata tas yang dibalikan sama penjahat itu ya guys ya Dan kita sudah berhasil menyelamatkan tas nenek itu guys Dan mungkin sampai sini dulu videonya guys Mungkin aku akan lanjut di part kedua ya Oke aku Tobi Time Cabut dulu cuy Bye bye Sub indo by broth3rmax